Intro Sebelum menjadi tuan rumah MotoGP pada 2022, sirkuit mandaliga akan didatangi pembalap World Superbike Championship at WSBK. Ajang WSBK akan menjadi balap motor internasional pertama yang digelar di tanah Nusa Tenggara Barat. Intro Bahkan, posisi sirkuit mandaliga diprediksi akan menjadi seri penting dalam perebutan gelar juara dunia WSBK pada 2021 ini. Intro Sirkuit mandaliga akan menggelar ajang bergengsi World Superbike Championship sebelum menjadi tuan rumah MotoGP pada 2022 mendatang. Intro Seri WSBK Indonesia dijadwalkan pada 13 dan 14 November 2021 dengan rangkaian 3 balapan. Masuk sebagai seri ke-12 dari 13 seri yang digelar WSBK pada musim ini, perlombaan di sirkuit mandaliga diprediksi akan berlangsung sangat-sangat krusial. Berkaca dari musim 2020, gelar juara yang disebut Jonathan Ray baru ditentukan hingga seri terakhir kompetisi. Memang, WSBK tak sepopuler MotoGP, namun persaingan diantara para rider cukup ketat dalam setiap musimnya. Intro Hal tersebut disebabkan pabrikan-pabrikan besar turut mengirimkan motor terbaiknya dalam balapan. Selain Honda atau Yamaha, motor lain yang akan menyemarakkan adalah Kawasaki, BMW, dan Ducati. Tidak hanya itu, beberapa alumni MotoGP juga akan balapan di ajang WSBK di sirkuit MotoGP Mandalika. Intro Beberapa alumni MotoGP di antaranya Alex Loewis, Alvaro Bautista, Scott Redding, Tito Rabat, dan juga Jonas Volga. Intro Format balapan World Superbike Championship sedikit berbeda dibanding MotoGP, WSBK menggelar 3 balapan di tiap serinya, yaitu Race 1 dan Race 2, serta Super Pole Race. Sebanyak 15 pembalap akan berebut poin untuk balapan 1 dan 2, sedangkan di Super Pole Race hanya 9 pembalap yang mendapatkan poin. Intro Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!